Riusi memperkenalkan dirinya sebagai aktor muda berbakat lewat debut dalam serial Super Sentai pada 2014 dengan usianya yang bertambah matang, aktor terkenal naungan agensi startup promotion ini juga semakin produktif dengan memiliki banyak drama bahkan film layar lebar dari sekian judul drama dan film yang diperankannya ini dia drama dan film Ryose Yokohama yang cocok temani harimu Iseki Sobito of the Day film ini berdasarkan kisah nyata 4 anggota Jepang yaitu Green Jin adalah produsen Green dan adiknya Hideo adalah anggota utama grup tersebut lagu Marekagi Seki dirilis sebagai tanggal 17 single menjadi hits besar Hideo dan 3 anggota lainnya memiliki pekerjaan lainnya termasuk kebekerjaan sebagai dokter gigi Junko Harumi pernah menjadi murid teladan selama masa SMP dan SMA nya dia gagal masuk Universitas Tokyo yang bergensi dan hidupnya tidak berjalan mulus sejak itu dia kesulitan menemukan pekerjaan dan memiliki hubungan romantis sekarang pada usia 31 tahun dia bekerja sebagai guru di sebuah lembaga swasta tiga pria yang memiliki tipe berbeda muncul di depannya yunpun kan no my record Mikoto adalah seorang pria berusia 25 tahun dan telah bekerja sebagai teknisi medis darurat selama 3 tahun terakhir Mikoto juga memiliki kemampuan khusus ketika dia menyentuh seseorang dengan tangannya dia bisa melihat saat terakhir dalam hidup orang itu keluarga Mikoto terdiri dari ibu tirinya dan tiga step siblings Mishirodemokurodemonai Mishirodemokurodemonai Sekai de Pandawawarou bercerita mengenai tentang Miss Panda yang memiliki kekuatan fisik yang luar biasa dia ditemani dan juga dikontrol oleh pengawasnya yang bertugas sebagai penjaganya Miss Panda dan juga pengawasnya diberi tugas oleh Mr. No Komplies Tugas yang diberikan oleh Mr. No Komplies Tujuan untuk mengungkapkan apa yang tidak diselidiki dan diketahui oleh media serta polisi Wilker and Black Piles Okami Sojo Tokuro Seorang wanita yang bernama Erika Shinohara adalah siswa baru sekolah SMA-nya Saat berbicara dengan teman-temannya Erika Shinohara berbohong bahwa dia telah mempunyai seorang pacar Walaupun pada kenyataannya Erika Shinohara masih menjomblo atau tidak mempunyai pacar Film ini merupakan film romantis yang galau karena semua cerita para tokoh utamanya bertepuk sebelah tangan Sakit, pitak berdarah Meskipun tema ceritanya sama yaitu cinta bertepuk sebelah tangan akan tetapi penyajian cerita cintanya itu berbeda total akan ada tujuh cerita berbeda siap-siapnya sekalau anda pernah merasakannya Tenshi no Iru Tosokan Sakura yang baru saja lulus dari universitas mulai bekerja di sebuah perusahaan ikat suragi Perfektur Nara dia bingung dengan pekerjaan barunya dan lingkungannya yang asing Pada suatu hari seorang wanita tua Reiko mengunjungi perpustakaan tersebut dan menunjukkan Sakura foto tua seorang pria dan seorang wanita Sakura membawanya ke tempat foto itu diambil Reiko kadang membawa foto lain dan Sakura membawanya ke tempat foto diambil Saat melakukan ini Sakura belajar tentang sejarah dan budaya katsuragi Dia juga berbicara dengan penduduk dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!